Selanjutnya ada Nadira Adnan Selamat cantiknya ya Selanjutnya kita panggilkan ada Randy Harfi Yes Kevin Zufri Yes Rizky Bila Belum datang Oke Kita panggilkan ini ada salah satu pengisi soundtrack dari film Gasko juga Ada Mas Gugun Dari Gugun and the Blues Shelter Nah ini dia Selanjutnya kita panggilkan produser-produser kita yang sangat luar biasa Ada Mas Johan Shah Jumperan Dan juga ada Mas Reza PH Mana? Mana Mas Reza? Hai Terbang kesini untuk bersama-sama Mas Naka Praskan bersama kita dalam film Gasko ini Jadi Karena Derby tidak bisa hadir Ada sedikit Seperti dua kata dari Derby Sesi Q&A ya mungkin kita bisa mulai dari Enaknya yang mana dulu nih Request dulu Request dulu Maunya kemana dulu nih? Ke cast-nya dulu atau ke produsernya dulu? Atau ke Mas Gugun dulu? Mau ke siapa dulu deh? Film keempat dari hati film Dan film keempat kita adalah bekerja sama dengan Silver Blood Film Dan cukup apresiat ketika Derby nawarin film ini ke saya Karena dari hati gak ada tuh yang lokasinya sebanyak ini Lokasinya kebayang kan dari Jakarta, keliling Jawa sampai ke Bali gitu Dan wow budgetnya pasti gede banget saya bilang gitu Dan gimana untuk membuat film ini sangat menarik Dari hati itu memang filmnya kan dari hati ya Jadi saya suka banget dengan scriptnya awal Karena tentang persahabatan Film kita gak jauh-jauh dari persahabatan Kalau kalian cari history dari hati Katatan akhir kuliah itu juga tentang persahabatan Terus Chocolate Chance juga tentang persahabatan juga Terus Love Ribbon apalagi tentang anak band Tentang persahabatan juga Dan sekarang kita ada Gasko yang ada empat orang yang mau touring Dan ini persahabatan yang kuat banget Oke Jadi pada saat Derby nawarin film ini Kira-kira apa yang pertama kali di Oke deh kayaknya Boleh deh boleh deh gitu kita bikin filmnya gitu Ya karena dari hati Aduh Bisa Cuman Nah Setelah Derby nawarin ke kita Ngobrol-ngobrol kita cerita tentang film Dan yang bawa motor kita suka gitu Oke Dan udah lama juga ya motor ya Apa film yang gak ada yang berbawa motor tuh Sudah lama Sudah lama banget Terakhir tuh tarik jabrik ya Oh iya Yang tentang persahabatan Motoran Nah akhirnya Kita Ayo kita Kita beresin di film gitu Pertama-tama Setelah Alhamdulillah ya Setelah berjuang sama Pak Jo Gue lakukan Akhirnya tayang Akhirnya tayang Nah tadi kan Di pandemi itu yang luar biasanya gitu Oke Nah tadi kan sempat di mention nih Sebenarnya udah lama banget dibuatnya filmnya Nah boleh dikasih bocoran dong Waktu itu pertama kali Mulai produksi filmnya ini Kapan? Nah kalau Kita produksi sih kayaknya udah Apa 2017 2017 2017 ya Sampai 2019 Dua tahun berarti Ya itu lah Terakhir tuh kita masih Kucat koprat-koprat di editing tuh Dua tahun 2019 tuh Oke Masih seru-seruan di editing Macam ini Macam ini Bongkar ini Ini Gimana aja nih? Arun aja Arun aja Oke biar anak-anak media enak gitu ya Ketiknya ya Mungkin bisa diceritain Awal mulanya Akhirnya Bisa main film ini tuh gimana? Oke awal mulanya Gara-gara emang Kita emang udah sahabatan sebelumnya sih Dari Saya sendiri Dari Randy Dari Kevin Zufri Dan Derby Romero pun Jadi saya sebelumnya sempat ada satu produksi juga sama Derby Yes Dan Dia tuh ngajak saya untuk Membuat motor Bayangin orang yang bener-bener gak tau motor Dia aja buat motor Saya belum menarik itu Maksudnya belum tertarik untuk Main motor kan Dan akhirnya dia ngasih skrip Zof ini cobain deh Baca Menurut lu suka gak gitu Akhirnya oke Nah sisi menariknya gini Pas saya bawa dari Jakarta sampai ke Garut It's okay Maksudnya gak ada Sesuatu yang menarik Naik motor tuh cuma Yaudah naik motor aja Tapi sampai di Garut Ada jembatan di Garut Disitu Saya naik motor Kita riding sambil take Pas sambil take itu Gak tau kenapa Pas ngeliat kiri kanan tuh Udara sejuk Terus ijo Enang Disitu tiba-tiba saya teriak Der sumpah Habis ini gue bakal bikin motor Gue gitu Karena saya suka itu Dan akhirnya gue ngerasa kayak Oh Sekini ya ternyata orang Apa namanya Riding tuh Jadi Senangnya disitu Dan akhirnya udah setelah ada di film ini Akhirnya saya sendiri bikin motor Wow Itu maksudnya Derby Kasih bocoran dong motor apa Ada deh Ada deh Penasaran juga Derekan-derekan media Nah Kalau misalnya dari Nadirnya sendiri nih Atau Josephine Ya Josephine Gimana awal mulanya Akhirnya bisa Pakai mode gue main film ini Jadi sebenarnya Mainly aku Mau ikut Serta dalam project ini Adalah karena Derby Karena Derby Karena emang aku Selalu melihat dia sebagai seorang Sosok yang very inspirational Terus dia Pas dia bilang dia akan direct film ini Dia ngajak Ayo dir Karena aku juga disini Ikut serta dalam productionnya juga Aku sangat menikmati karena storylinenya yang menurut aku gak seperti biasanya Kayak film-film lain biasanya It's very interesting Aku suka banget konsep film ini Terus ya itu sih alasannya Oke Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Oke Nah ini selanjutnya Kak Cie Boleh diceritain dong semuanya Para cast Awal mulanya bisa bergabung Karena kan tadi udah dikasih Sedikit bocoran nih Sama Aaron ya kan Karena emang awalnya Sahabatan emang sahabatan Tapi kan kalau Aaron sedih Dulunya bukan anak motor ya Tapi gara-gara film ini jadi anak motor gitu kan Nah Awal mulanya bisa main film ini tuh gimana? Jadi tadi Benar kata si Rangga Namang kan kita tuh semuanya sahabatan Iya kata si Rangga Oh ah si Aaron Kata Aaron Iya benar Rangga siapa itu? Gak kenal Gak kenal Gak kenal Gak kenal Jadi karena kita semuanya sahabatan Dan semuanya juga pada saat itu Lagi doen-doennya main motor Termasuk sama Kevin juga ya Kita lagi bangun motor Tiba-tiba Derby ngajakin Dan gue punya project nih film Terus naik motor Oh kemana? Kiranya di Jakarta doang Yes Dari Jakarta Kita bisa syuting sampe Bali Itu motoran terus tuh Dari Jakarta sampe Bali Gak pake mobil Makanya kan nanya kan Serius syutingnya Bawa kameranya gimana? Gak tetep Buat syuting dong Yaudah akhirnya Wah menarik juga nih Belum pernah kan Syuting Belum pernah juga riding sejauh itu Terus akhirnya karena memang ceritanya bagus Dan memang Apa ya Kru nya juga Tau nih Tim produksinya memang Orang-orang yang Luar biasa hebat Apalagi Derby waktu itu lagi merintis Dan film pertamanya oke Dia yang ngedirect Wah kapan lagi nih Didirect sama temen sendiri kan Jadi gak takut Kalau dimarahin Kita marahin balik Dinyolotnya nyolot balik gitu ya Oh enggak dong Jadi akhirnya yaudah Mutuskan Oke lah kita coba Kita support Temen kita untuk berkarya Kita berkarya bareng-bareng Dan akhirnya ya Bergabung lah Di film ini Oke Mungkin ada tambahan sedikit Dari Charles Charles Terus Ya gitu Ya gitu ya Jadi tambahannya benar-benar Tambahan gitu doang ya Oke 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 Baik baik Jadi emang Aku kan sama Derby Emang punya Club motor kan bareng Terus Itu Punya ide Gimana kalau misalnya kita Buat film Emang benar-benar Riding gitu Ke Bali Ya terus gitu Emang sama Zafa Marini Yang udah temenan Jadinya Yaudah kita Ridingan buat filmnya Yang temen-temen Nanji Gitu Jadi makanya Kalau bisa dibilang Sepanjang berjalanan Kita emang enjoy banget Ingin Bebas dan pergi Bermotoran dengan Sahabat-sahabatnya Josephine pun Support Gitu Oke Jadi emang Awalnya Emang di film kan Emang kita sama-sama Kita lihat ya Jadi Josephine itu kan Emang hanya Men-support gitu kan Tapi kalau misalnya Dari Aslinya Aslinya gitu Maksudnya Aku gak bisa naik Motor Gak bisa Berarti ada tantangan Tersendiri dong ya Kan gak bisa naik motor Terus tiba-tiba Harus naik motor Terus gitu kan Shootnya kan Emang touring gitu Ceritanya Nah itu gimana tuh Ada Sedikit apa Jadi tuh Adrenalin-adrenalin Mungkin kalian harus Nonton dulu Untuk lihat Josephine kayak gimana Gitu Oke Josephine ngapain Josephine ngapain ya Apakah Josephine Ada Atau cuman Biant-biant Atau bergerak naik motor Kita gak tau Jadi kalian harus nonton Tanggal 3 Juni Oke Siap Nah Berarti Tantangannya emang Dipaksain gitu ya Pokoknya harus bisa nih Ikut-ikutan naik motor Atau gimana Kita Kita sebagai wanita Harus bisa melakukan apapun Ihh Wanita idaman banget Gak sih Ya kan Pada saat proses pembuatan filmnya itu Adakah kesan-kesan yang menarik Atau pengennya ketawa bulu gitu Ngeliat Pada saat adua acting Kalau Kesan-kesan menarik Hampir semua menarik sih Terus Kalau untuk lucu Paling di set sih Emang sama Charles Wih kenapa-kenapa ceritain dong Kita tuh agak susah untuk serius Kalau udah satu scene Bareng sama Charles ya Karena emang kita udah tau Di luar tuh emang lucu kan orangnya Sebenernya bukan lucu sih Lebih ke gemesin Aduh Serangnya itu gitu ya Lebih ke gemesin nih orangnya Jadi kalau misalnya di set Ditambah lagi dengan Karakter dia juga yang gemes Disana Jadi kita Kepancing ketawa gitu Oke Jadi kalau misalnya ada beberapa yang gak keliatin Kan Darby tuh kan sering banget Yang scene-nya tuh Running ya Dalam arti kayak satu Satu take shot tuh udah Agak habis Oke Karena misalnya agak patah-patah tuh Kadang-kadang kita ketawa Agak kuat gitu Oke Terus untuk kendala sih Sebenernya kendala fisik sih Karena disitu kan emang Bener-bener kita perjalanan tuh Perjalanan yang harus kita bisa istirahat Kita harus stay Dan itu Tapi yang paling gue salut disini adalah Darby sih Darby yang sangat-sangat gue salutin Karena Gue pernah sempet juga tadi interview Cerita Waktu di Dieng Itu Darby tuh lagi sakit Oke Bener kan? Lagi sakit Terus Dia sempet tidur sebentar Dan akhirnya Bangun lagi untuk take Pagi-pagi ya Kalau gak salah Paginya tuh jam 3 atau jam 2 Dan dia masih bisa Sebagai leader dia masih bisa Makanya gue salut banget sama dia Maka gue harus belajar banyak juga sama dia Oke Jadi kalau misalnya Bersin-bersin dikit Gak mau shooting Itu malu ya sama DRB ya Iya Apalagi temen lagi Apalagi temen kan Apalagi temen kan Oke Mungkin bisa ditambahkan oleh Josephine Mungkin kesan-kesannya apa Pada saat Apalagi ini Ini film pertama Yang Tentang motor-motoran Iya Film pertama yang tentang motor-motoran Oke Mungkin ada kesan-kesannya nih Banyak sih Karena aku disini Loan main aku semuanya Keren-keren banget Dan membuat aku nervous Tapi mereka sangat supportive Apalagi derby sebagai director Dia tuh bisa banget Kadang-kadang kan Kita kalau lagi shooting Mungkin ada kesulitan Kayak aduh gimana nih Caranya peranin scene ini Gitu ya Dia bisa tiba-tiba berhenti sejenak Untuk menjadi temen kita kembali Dan kayak Gak apa-apa Nafas aja Nafas dulu Kamu harus kayak gini Terus In a split second Dia berubah lagi menjadi director Dan menurut aku itu Sangat harus kita Respect dan salut banget Sama derby yang Bener-bener amazing Aira Gak Go Bener-bena Bener-bena 意 homework Mereka 다